Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Salam Ibu siapa? Ibu Teh? Ibu Lela dari Majalengka Ibu Lela Ini yang cantik siapa? Oh Linda yang diceritain oleh siapa namanya? Linda itu ya tim piatu ya? Kalau Ibu? Saya sebagai orang tua asuh Sejak umur berapa bareng sama Ibu? Waktu itu anak saya kan nikah sama kakaknya Jadi setelah bapaknya meninggal Saya nikahkan anak saya dengan kakaknya Saya alhamdulillah Jadi sama ibu-ibu jadi pengganti ibunya Bapaknya dulu polisi? Iya polisi Meninggal masih dinas? Masih dinas Di Polres Majalengka Ibunya? Meninggal 10 tahun yang lalu Bukan Polwan? Bukan Oh bukan Neng tamat sekolah? SMK mana? SMK Penyingkiran SMK Penyingkiran Tapi kan tidak disingkirkan hidupnya kan? Tidak disingkirkan Pak Aji terima kasih Kalau bapak makan tukang keliling ya Dalam keliling selalu menemukan banyak hal Termasuk yang paling menyita pikiran Paling menguras air mata adalah peristiwa Fina dan Eki Itu juga anak anggota Nah tapi beda dengan neng Kalau neng sama orang baik Bukan berarti yang lain tidak baik Nah kebetulan kan kita sepontan ketemu sama siapa? Pak Dadang Pak Warma Pak Dadang Pak Dadang Kamu melamun aja mau kenapa? Pengen kawin lagi Sama bapak itunya Kayaknya pengen kawin lagi Kangen rumah lho Bukan dia kalau naik gaji begitu Aduh Ini Pak Haji ibu Iya Alhamdulillah Iya ibu pengen kawin lagi Lihatlah di konten terlalu Melamun terus Iya Pasti apa Dadang Saya juga tidak sengaja Saya itu orang saya bilang Aku pakai motor Barangnya banyak banget Dia sudah tidak kuat Jalan mau jatuh motornya Sendalannya pada jatuh Ya saya itu sudah lurus lho Itu karena ramai Balik lagi Balik lagi saya tanya Bercerita lah Kan gitu lho Kalau kita kan yang bercerita Ya kita terima Kita dengarkan Gitu lho Nah kita tidak boleh berperasa Angka buruk pada orang Ya kita dengarkan Nah ketika Ketika didengarkan kan Saya harus juga mendengarkan Pihak managementnya Maka bertemulah dengan Kepala Tantor PT. POS Maja Lengka Walaupun tidak mau Dia ekspos Tidak mau diambil gambar Dia bercerita Bahwa hukuman diberikan Karena Ada kebiasaan Jelek Gitu lho kata dia kan Ya selain ada peristiwa Masa lalu Ada peristiwa yang ketika Menjadi kepala cabang Cabang apa namanya Kantor POS mana Kantor POS penyingkiran Penyingkiran Dia kepala cabangnya kan Kepala cabangnya Terus kemudian disitu Ada empat pensiunan Yang derima dana pensiun Di kantor POS Yang salah satunya adalah Neng Linda Itu tuh gimana sih Neng? Enggak Kan awal mulanya Kan Linda cuman Nerima uang Terus kasih ke teteh Aja udah Gak pernah diitung Awal mulanya Nerima uang Uang pensiunan Dari Ayah Berarti turunan kan itu ya Dulu diterimanya oleh kakak Iya kakak Karena kakaknya menikah Linda ke teteh kedua Teteh kedua Keduanya Usianya Udah dewasa Akhirnya Pindah ke Neng Linda Jadi Neng Linda statusnya waktu itu kelas berapa SMK? Waktu kelas 2 SMK Kelas 2 SMK Berapa sih yang derima pensiunannya Kalau berdasarkan datanya SK-nya Sebelum naik pagi tuh kan naik ya kemarin Waktu presiden tuh kan naik Ada gaji ke-13 Ada kenaikan dana pensiun Nah terus naik Sejuta 250 Sebelumnya berapa? Sebelumnya itu Sejuta 120 gitu Berarti naik 130 ribu ya Terus Udah kayak gitu teh Ya udah Linda gak pernah Sering ke Awal mulanya Ma bukan si Bapak yang ini Bukan Pak Dadang Awal mulanya Yang suka memberikannya Iya Terus ganti Nah udah ganti Jadi Pak Dadang Waktu sebelum Pak Dadang Neng nerima berapa Sesuai SK-nya Iya sesuai Berapa? Sejuta 120 Sejuta 120 Gantilah oleh Pak Dadang Nah ganti orang Awal tahunnya Ma lancar-lancar aja Bapak Ibu Lancar Awal tahun Lancar sejuta 120 Iya Lancar Udah lancar Nah kok makin ke sini Pas nerima uang THR itu Gak ada 200 Berarti bulan April Iya April Bulan April Nah gak ada 200 Oh iya Terus meren hiber Gaji ke 13 mungkin ya? Bukan THR THR Iya waktu dapet THR Karena kan kalau ngambil uang Gak pernah pakai dompet ya Jadi yaudahlah Meren hiber Gak apa-apa 200 Nah Jadi terimanya berapa Waktu THR? 820 820 Harusnya terima berapa? Harusnya itu THR Sesuai sama gaji Setu bulan gaji Jadi sejuta seratus 20 20 Jadi hilang 230 200 ribu sih Hilangnya mah 200 Kan 30 Ada mah Gak tau sih Ya baru 230 Atau 200 Iya Kan sejuta Sejuta Seratus Terimanya 800 Iya 800 Berarti hilangnya 330 Iya Dah dihitungnya THR gak ada 200 Oh hidungnya gak ada 200 Ya dihitungnya Tidak ada 200 Yang hitungnya siapa? TETEH pertama Yang terima dari kasirnya? Aku Terus aku THR udah dikasih ke TETEH Diteken Karena terimanya Iya Dibaca gak itu berapa? Enggak Enggak pernah dibaca Karena yaudah Udah langsung ngasih Aku ketetehin Udah ketetehin Nanti ketetehin pertama Nah sama si TETEH pertama Tapi suka dihitung lagi Gunawan Cina itu Ada 200 Oh nyakin yang terang Itu mah Terimanya Oh nyantos Itu biasanya Memitin Itu mempermasalahkan Itu pertama kurang? Pertama yang Artinya Menerima uang Dari kantor kos Kemudian jumlahnya Tidak sesuai Itu pertama kali? Iya pertama kali Sebelumnya gak pernah ada? Gak pernah Oke Mulai bulan April Tahun 2023 2023 2023? Bukan 2024? Bukan 2023 Oke 2023 Terus? Terus udah Cek tetehinya Curhat ke si mama Si tetehinya Pertamanya Curhat Udah curhat Terus Yaudah lah Entes yos Tena naon Entes tena naon Gaji 13-nya Gak ada Oke Uang THR terima Kurang 200 Terus gaji 13-nya gak keterima Iya Gak keterima Gaji 13 Udah Ku mama Si tetehinya bercerita ke mama Sama mamanya Tetehinya Ah nyantos ditaruskan Iya mah ke kantor pos Ditanya lah ke kantor pos Oleh siapa? Sama mama Oke Oleh ibu ditanya kantor pos gimana? Gini pak Waktu itu kan Ke Tetehinya yang ke satu ya Tetehinya Gini THR-nya Tetehinya yang ke santos Tetehinya yang ke santos Gitu kan THR kan sudah Yang Tetehinya yang ke-13 Tetehinya yang ke-13 Jadi ke-13 yang belum turun Mama 13-nya gak ada Tetehinya 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 Masalah Yang dipanggil Tetehin Tetehinya 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 Gitu kan Ada mama 500 100 juta berapa Udah mama 700 matung Udah selesaikan Udah jangan dipikirkan Dede Kata satu ya pak Dede itu kan Hak Dede Jadi walaupun Hilang gak apa-apa Ikhlaskan saja Dede ada rejeki yang lain Udah sok mama tutupi Emang alhamdulillah pak haji Kebutuhan anak Dia terpenuhi lah ya Terus kemudian Aneh gitu ya Terus pas itu pak haji Tanggal 7 Agustus ya Waktu pelantikan Ibu datang gak ke kantor pos Datang Waktu pelantikan di Kabupaten Saya iseng Bukan Waktu di kantor pos Kan uang gaji ke tiga belasnya Gak keterima Gak keterima Ibunya datang ke kantor Menanyakan Udah lama Itu mau udah Agustus Jadi gak ditanyakan lagi Saya kan masalahnya nunggu Barangkali Lain waktu gitu ya Artinya ibu tidak mencoba Untuk mengklarifikasi Untuk menanyakan Itu jatuhnya Harusnya bulan apa Gaji ke tiga belas Bulan Juli Jadi Agustus Saya kesempatan Karena nunggu gak ada Sampai bulan Juli Sampai bulan Agustus Gak keterima Akhirnya ibu bagaimana Jadi saya ke kantor pos Ke kantor pos Bulan Agustus Tanggal 7 Saya ingat Waktu pelantikan kepala desa Ibu pun Saya mau tanya Kantor pos majeleng kak Kebupaten Majeleng kak Pemda sama pos kan Dekatan ya Jadi saya jalan kaki Iseng lah Saya mau tanya Ada punya anak Anak asur gitu ya Kan ini biasanya Saya juga PNS Waktu itu saya PNS Baji sekarang Ibu PNS di mana? Di Majeleng ada Pemda Di Kitalaga Di Kecamatan Oh di pegawai kantor Kecamatan ASN Pegawai kantor Kecamatan Kemarin sekarang Udah Purnya Paji Udah sebulan Udah pensiun Udah berhak Berkampanye Jadi sekarang Saya juga bisa ke Paji Jadi gak ada beban Saya kalau kemarin Saya juga memperhitungkan Waktu gitu Ibu punten Saya mau tanya Emang kalau ASABRI Jadi ya tanyanya punten Ya maaf Untuk ASABRI Kalau ASABRI Emang untuk Pensiunan gak ada Gak cerita Gak ada 13 Ada bu Bentar gitu ya Udah ibu saya Emang hanya ingin konsultasi Ingin ya mudah-mudahan Kalau haknya Tidak diterima Kalau bermangfaat orang lain Maka gitu Yang penting lah Saya udah tahu Bahwa uang itu Kemana ada bu Udah saya mah Paji Udah ditanyakan Udah menunggu-nunggu Gitu ya Emang kemarin Biar ada prosesnya Ya sampai sekarang Jadi ibu menanyakan Ke kepala kantor pos Ke resepsionis Terus kata resepsionisnya Oh ada bu Terus Yang dimana Yang dipanyang kiran Atas nama siapa Atas nama Rinda Ibu siapa Saya Sebagai orang tua ASU Boleh ya Pak ya Kalau di jadis darah Saya gak ada Cuma Ibu menanyakan Jawabannya orang resepsionis Ya udah nanti ditanyakan Oh mau ditanyakan Ke kepala cabangnya Kepala cabangnya Nah setelah itu bagaimana Banyak kegiatan Itu kan terkonfirmasi ya Dari beberapa kegiatan Tapi berapa kali ya Gak ibu bersempat gak Langsung datang ke panyingkiran Ke kepala Enggak Saya gak ke panyingkiran Cuma ke kantor pos Ke kantor pos Dari kantor posnya berproses Berproses Artinya ada proses Klarifikasi Ada Ada proses investigasi Ada investigasi juga Oke Akhirnya Terus ada surat pernyataan Surat pernyataan Saya lihat kenapa itu Surat pernyataan Nah Kan yang bikin surat pernyataan nih Pertama bikin surat pernyataan apa Pernyataannya yang Enggak menerima gaji 13 Yang suka ada potongan-potongan Terus Yang Ya udah gitu Terus udah gitu Teh Linda Teh Cep abis tehnya Soalnya sekarang lagi mesti melinda Di kasus pindah juga linda kesurupan Aku lihat komennya Bapak aku lihat komennya Iya Jadi yaudah Kan harus dijelasin Aku juga begitu denger linda Aduh Ya linda kesurupan nih Enggak Enggak Terus gimana Ya udah gitu Ada pertemuan lagi di pos Terus bahas-bahas ini lagi Ya linda ngejelasin lah ya Seadanya linda ngejelasin Ke tim investigasi Ya ada si bapaknya juga Padadangnya Ada kantor pihak posnya Ada Semuanya ada Udah ngejelasin Bikin surat pernyataan Udah surat pernyataan Bahwa linda Enggak pernah dapet Gaji 13 Udah ditanda tangan Udah Udah nih Udah ditanda tangan Nah si bapaknya teh Si padadang ininya Teh suka kerumah terus bapak Kerumah apa ya Iya itu dia minta Surat pernyataan lagi Ke linda Oh bikin lagi surat pernyataan lagi Iya Akhirnya linda bikin lagi pernyataan Sudah bikin pernyataan yang pertama Bahwa linda tidak menerima Gaji ke 13 Kemudian yang kedua Bikin pernyataan apa Ya sama Masih sama dengan yang itu Tidak menerima Iya Tapi disitunya menerima gaji 13 Artinya bukan sama Beda dong Iya Tapi masih sama konsepnya Ke yang itu Iya Nah udah Pernyataan yang pertama Menerima Pernyataan yang kedua Eh tidak menerima Pernyataan yang kedua Menjadi menerima Nah Bapak Pak Dadang bilang Yang linda pimplan Ya udah gak pampah Ya enggak harus dijelasin Iya Ini sama linda mau dijelasin Oke Sekarang mau dijelasin Jadi kita kan ada Terus udah Kamu mah seri aja Liatnya lindanya cantik Kamu mah dekaop Kalau ada yang di wawancara cantik Suka kicep Kicep Malu mba jingan Ya tenang Biar terlalu serius Kamu mah gak boleh Ya terus naik Terus gimana Udah Udah ada Udah pertemuan nih Lagi di kantor pos Terus besoknya Besoknya lagi itu Pertemuan lagi Dia bawa kubu Bawa kepala desa Iya Kubu mana yang dibawa Cibodas Terus Apa urusannya dengan kubu Gak tau Dede juga gak tau Terus bawa kubu Iya Udah pertemuan lagi Udah pertemuan Besoknya lagi Pertemuan lagi sama linda Ada si bapaknya datang ke rumah Sya nang Sya nang Lalu cuak diberes ke Juntos Ya abis-obis Capek Bapak cek Abit-obis Abit-obis capek Cepet-obis Sok mangga Kalo yang dokok rumah Cepet-obis Terus pertemuan Ketiga Bikin lagi surat Surat besoknya lagi Ada ke rumah Istrinya ke rumah Apa? Istrinya ke rumah Gak apa ya? Ya itu Dia bikin lagi surat pernyataan Disitu Pernyataan apa yang rumah lagi? Kalo yang nulis itu teteh Isi pernyataannya adalah? Isi pernyataannya mah Gak tau siapa Ya pencabutan Pengakuan yang pertama Iya Yang itu terus Udah kayak gitu Cepet Ya udah Linda nanda tangan aja Soalnya diiming-imingnya Untuk selesai Terus pas Waktu di konten bapak Kan si bapaknya bilang Enggak menerima uang Iya Tidak merasa Menerima uang Tidak merasa motong Nah istrinya bilang Ke rumah Linda Itu menerima uang Enggak Enggak Maksudnya te Enggak menerima Cening Udah abis te Cena itu si bapaknya Tegadunan Pesangon Kalian itu Ya tidak menerima Sekarang gini Jadi kan yang kurang uang itu Itu dua dong Kalau begitu Yang pertama Kurang uangnya Waktu THR Kurang 200 ribu Yang kedua Adalah hilangnya Gaji ke-13 Kalau yang Bulanannya Suka ada potong gak? Katanya suka ada potong 50 ribu Iya suka ada 100 ribu Sejak kapan? Yang bulan apa saja? Yang seudah THR juga ada Sebelum Sebelum THR juga ada Jadi kurangnya berapa? Kadang 100 ribu Kadang 150 ribu Kurangnya? Iya Jadi setiap penyerahan Uang pensiunan itu Beberapa bulan Berapa bulan itu uang kurang? Enggak Cuma 3 bulan Oh 2 bulan Jadi gini 2 bulan kurang 100 ribu Dan 150 ribu Iya Enggak berdekatan sih Bapak waktu ini Jaraknya jauh Pokoknya 2 bulan aja Jadi 2 bulan kurang 150 ribu Dan 150 ribu Berarti kan 250 ribu Plus THR kurang 200 ribu 450 ribu Plus gaji ke 13 Berapa? Gaji ke 13 1 juta 100 sekian Berarti Uang yang Dianggap Diambilnya adalah Sekitar 1 juta 500an Gitu kan? Ya sesuai dengan pengakuan Pak Dadang Kan gitu loh Sesuai dengan pengakuan Pak Dadang Ini bener terjadi ya Neng ya Kalau misalnya sih ini gampang Gampangnya gini Akui aja Kalau memang iya oleh Pak Dadang Akui Kalau memang iya Kemudian Ya memang ada kredibilitas Kelembagaan kantor posnya ya Menjadi tidak terpercaya Bisa saja sih Jangan Dimutasi ke bagian Tukang ngecap Atau apa Sampai menunggu pensiun Gak tau sih Ya harusnya di internal Tapi itu urusan internal Jadi memang sih Orang kalau ngomong-ngomong Masa ikh kan uletik mah Gitu loh Tapi urusannya kan uletik Digegel kunuletik Ini masalah Gitu loh Tapi kenapa Pak Dadangnya Enggak Jujur sama kita ya Sudah beberapa kali mediasi juga Pak Artinya kan Yang gini tinggal jujur aja Saya juga bingung Bapak Waktu mediasi ketiga itu kan Linda kan pernah sempat Nanda tangan surat Yang si istrinya waktu keluar Nah itu mediasi ketiga itu Dia didampingi sama Serikat Ya Serikat Didampingi Kamu teh Cena Serikatnya teh bilang Kamu jangan main-main kamu ya Cena Kamu bisa dipenjara kamu Yaudah Linda teh diem aja Udah diem Kamu jangan main-main Cena Kamu bisa saya laporkan Dia teh bilang kayak gitu Ya entah Ya mangga Coba dia dilaporkan Mangga Bapak sok mangga Linda juga udah pernah ke reskrim Saya nantang begitu Kepada Dang kemarin Di pernyataan saya kan Udah aja saya bilang Nelaporin polisi Nah itu Tapi udah gak ada Cena Kata polisi Buktikan Bahwa itu ada Penggelapan atau tidak Di reskrim Pernah kita reskrim Cuma ini kan Pernah Cena jangan-jangan Kamu yang ngelaporin ya Cena harusnya si bapaknya Yang ngelaporin Gitu Udah diem aja Kamu ngomong gak apa-apa Cena gitu Kata Kata si teman papa Bisa Neng yang melaporkan Neng melaporkan Yaitu ada penggelapan Yaitu uangnya Tidak diberikan Dulu ya Saya bini kita Solat maghrib Nah terus Waktu lapor di reskrim Kata reskrim Harusnya Yang ngelapor si bapaknya Menurut saya Untuk membuktikan kebenaran Bisa Neng lapor di reskrim Reskrim yang membuktikan Ada penggelapan atau tidak Walaupun nanti Kalau sudah terbukti penggelapan Gak apa-apa Laporannya bisa dicabut lagi Ini hanya membuktikan saja Ya kan Karena memang mungkin Orangnya susah juga Gitu Orang susah juga Cuma problemnya Kenapa gak jujur Kalau saya itu aja Kenapa gak jujur Malah nuduh Neng Sebelum pertemuan kedua Eh waktu pertemuan kedua Waktu si bapaknya ke rumah Gak tau sama siapa ya Bapak-bapaknya itu Dah tinggi Si bapaknya itu sempat bilang Nanti bisa Nanti dicicil uangnya Dikembalikan Iya dikembalikan Nanti bisa Cana saya nyicil Cana kesi nengnya Aku bukan uangnya Bapak Kata aku Aku bukan uangnya Gak apa-apa Uangnya mah Cuma aku pengen Gak boleh ada korban selanjutnya Gitu maunya Udah cukup di linda aja Gitu Tapi yaudah Udah ngebahas itu Gak ada ngebahas lagi Soal itu Masih ke Tidak Tidak mengakui Ngambil uang 13 Ngambil gaji 13 Soalnya kan Kalau nangisnya Di saya Si bapak ini korban fitnah Dituduh mengambil uang Satu juta setengah ya Satu juta Ya mungkin segitu jumlahnya Satu juta Tujuh ratus Berarti itu bukan fitnah dong Itu fakta Ya kan Itu fakta Kecil banget Artinya Nilai sekecil itu Harus Menjatuhkan Kredibilitas dia Mengambil 32 tahun Harus diberhentikan Kehilangan Lebih dari 1,7 juta Kan kehilangan gaji Yang 5,4 juta Faftingnya satu Enggak jujur ya Padahal kalau diakui Ma Diakui misalnya Saya ini dalam keadaan begini Dalam keadaan begini Terpaksa melakukan ini Mohon Gitu loh Ya dia mau Secara kekeluargaan Oke Linda Linda siap secara kekeluargaan Dia datang ada ke rumah Bilang Neng entos ya Oh nyaman gak bapak Abiman teman perpanjang Ya lamun misalnya Kalau misalnya Si bapaknya pengen secara kekeluargaan Kulindagen entos di hayuan bapak Entos Tapi si bapaknya Yang maju baik Gening gitu Maju baiknya si bapaknya Gitu Majeleng kayak ngomong Nah kemudian Oke Sekarang neng ente kelas berapa sekolah Udah Udah Keluar Lulus Bukan keluar Tiap hari juga keluar Iya Masa di kelas terus ya Setiap hari juga keluar Lulus Mau kuliah Pengen ya Tapi gak ada Biayanya jadi Kuliah aja Enggak kuliah aja Kamu kenapa Naya tim biat Serius Kuliah aja Di majelengka aja Ada universitas Ada Pertama Ikhlasin Uang yang Satu juta tujuh ratus Dan ikhlasin Dan Iya kalau bisa Kemanusiaan ya Karena ini orang kecil Ini kecil Iya kembali kerja aja Tapi bidangnya Di bidang apa gitu ya Yang tidak ada berhubungan uang Sampai masa pensiunnya habis Sayang juga kan Pengabdian 32 tahun Satu juta tujuh ratus Membuat dia kehilangan segalanya Tapi yang jadi problem Kenapa dia gak jujur Itu aja Iya kan Kalau saya sih Kan saya masih Sisi kemanusiaan Orangnya Ya walaupun Sebenernya gak boleh Itu pelanggaran ya Uang anak yatim dipotong Tapi kenapa gak jujur Nah itu yang pertama Itu ikhlasin Ikhlasnya Oke Ya setelah Kedua yang ikhlas Ada hikmah Hikmahnya ketemu saya Dan yang kuliah Selamat Selamat Kenapa Kamu kuliah Ya udah Menurusan apa kuliahnya Menurusan apa kuliahnya Menurusan kak Manajemen Di Manjilang kan ada universitasnya Kamu kuliah aja Gak usah disebutin biayanya Dari mana Pokoknya kamu kuliah Kan kuliah mah nanti Jadi kalau dibilang Bawas lu money politik Enggak Kan kuliahnya mah nanti Setelah pemilu Bener kak bos Kan belum ngasih uangnya juga Ayo kan bisa dilaporkan Sekarang pribadi Terima kasih Bukan politik Karena bapak membawa Nama baik pertama Mungkin Menjilangka Mungkin kita juga memaafkan Kan saya Haji Udin Menjilangka Memaafkan yang namanya Manusia Ada hilapnya Dari dunia Udah tidak dipermasalahkan Yang penting Pada undang jujur Udah 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 gak dipinta lagi uang Sebenarnya Terus ya sekarang Dengan adanya begini Bukan politik Bukan menuruskan Ya udah lurusin Jangan dikaitin dengan politik Gak ada kaitan dengan pilgo Pokoknya Satu Pak Dadang lebih baik Mengakui kesalahannya Ya kan Kemudian Daripada berproses PHI Segelam panjang Yang kedua Kesalahan Pak Dadang itu Mohon juga oleh perusahaannya Dimaafkan Karena Jarak-jarak untuk Pensiunnya Tinggal 2 tahun lagi Ya kan Bekerja biasa Walaupun misalnya Dikasih sangsi aja Pak Dadang tugasnya Jadi tukang sapu Ya kan Tidak menjadi Bertugas Untuk Apa Memegang Aspek keuangan Misalnya seperti itu Tapi sudut pandang perusahaan Pasti berbeda Nah kemudian Yang berikutnya adalah Dari Pak Dadang Pak Dadang juga mendapat hikmah Waktu itu sendalanya dibeli Nah sekarang Mening juga Karena ikhlas-mengikhlasan Dapat hikmah bisa kuliah Sekarang udah kelewat Belum kuliahnya Masih bisa daftar gak Dicek Kan kalau universitasnya swasta Biasaan bisa nyusul Ya Di Majelengka ada Apa namanya sekolahnya Nah udah Bilang aja dong Muridnya Anak asuhnya Pak Deddy Buat universitas Majelengka Terima dong Nyusul Gak apa-apa Daripada nunggu setahun ke depan Keburu ketemu jodoh Gak jahat di kuliah Ya Iya neng ya Selamat Ses Alhamdulillah Terima kasih Jadilah hidup Jadilah hidup ini berhikmah Untuk diri Dan berhikmah Karena udah dewasa Teteh umurnya berapa 24 24 Udah kuliah setengah main Udah keluar Kenapa keluar keluar Ini kakaknya dari Linda Tapi bukan Linda Eki yang di Cirebon Dulu kuliahnya sampai Sampai semester 1 Semester pertama Jurusan Manajemen juga Berhenti Kenapa berhenti Biaya 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 Adiknya kuliah Sekarang Nanti Nomor teteh kan itu setiap bulan Kita urusan dengan pembiayaan Kesin Made Nomornya Kenapa senyum kamu Made Kamu tuh kalau liat teteh cantik Langsung Berharap Semoga ada jodohnya Masih kosong Masih kosong Masih kosong Pilgub dulu Pilgub dulu Pilgub dulu Pilgub dulu Ya sof mangga Satu wak Satu wak Iya Amin Siap Amin Siap Amin Siap Amin 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 Teteh ya Teteh terima kasih Semoga sehat Semuanya juga sehat Nuhun Ya Nuhun Ya Hatur Nuhun Ya Teteh terima kasih 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 Terima kasih.